Oke kali ini saya akan mereview gaji dari channel TINAXL Berapakah gajinya? Kita lihat di datanya Oke ini dia data dari channel TINAXL Channel ini mengunggah atau mengupload 943 video Disini subscribernya yaitu 636.000 subscriber Kemudian video views atau penayangan videonya yaitu 254.986.053 Disini country atau negaranya yaitu ID atau Indonesia Kemudian tipe channelnya yaitu people atau orang Dan channel ini dibuat pada tanggal 6 Oktober 2017 Oke kita lihat nilai dari social blendnya yaitu B+. Disini ranking dari social blendnya yaitu 47.157 Kemudian ranking dari subscribernya yaitu Ke 1.597 Dan ranking dari video views atau penayangan videonya yaitu Ke 45.793 Disini ranking dari country atau negara Indonesia yaitu Ke 802 Dan ranking dari people atau orangnya yaitu Ke 1.061 Oke kita lihat penayangan video selama 30 hari terakhir Yaitu 9.396.000 Data disini menurut 0,8% Kemudian kita lihat pelanggan selama 30 hari terakhir Atau penambahan subscriber selama 30 hari terakhir Yaitu 10.000 subscriber Data disini menurun 23,1% Dan disini kita lihat data statistik penambahan subscriber dan juga perkiraan pendapatan harian dan mingguannya Disini rata-rata penambahan subscriber hariannya yaitu 334 subscriber Dan rata-rata mingguannya yaitu 2.330 subscriber Kemudian perkiraan pendapatan harian dan mingguannya Disini rata-rata pendapatan hariannya yaitu 78 dolar Dan rata-rata mingguannya yaitu 548 dolar Oke kita akan lihat berapakah penghasilan bulanan dan juga penghasilan tahunannya Disini taksiran penghasilan bulanan terendahnya yaitu 2.300 dolar Dan taksiran tertingginya yaitu 37.600 dolar Kemudian taksiran penghasilan tahunannya Yaitu terendah 28.200 dolar Dan tertingginya yaitu 451.000 dolar Oke kita akan hitung berapakah kalau dirupiahkan Oke kita langsung saja hitung berapakah kalau dirupiahkan Tapi disini saya akan menghitung taksiran terendahnya Karena taksiran terendah biasanya mendekati hasil atau mendekati gaji sebenarnya Oke disini taksiran penghasilan bulanannya yaitu 2.300 dolar Sebelum dikalikan kita cari dulu nilai tukar dari dolar ke rupiah Oke kita sudah di google Kita akan cari nilai tukar dari dolar ke rupiah Disini nilai tukar dolar ke rupiah yaitu 14.972 rupiah Kemudian kita tinggal salin saja Oke kita barusan sudah menemukan nilai tukar dari dolar ke rupiahnya Disini kita tinggal mengalihkan saja Jadi 2.300 dolar dikali 14.972 rupiah Hasilnya yaitu 34.437.440 rupiah Itu adalah taksiran penghasilan bulanannya Oke kita langsung saja hitung taksiran penghasilan tahunannya Yaitu 28.200 dolar Dikali 14.972 rupiah Hasilnya yaitu 422.232.960 rupiah Itu adalah taksiran penghasilan tahunannya Oke data ini berasarkan dari data sosial bled Data sebenarnya atau gaji sebenarnya Hanya yang tahu dari channel Tina XL itu sendiri Sekian info dari saya Semoga bermanfaat Terima kasih telah menonton!